Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala syurafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadu wa ala ahli sohbi ajma'in Alhamdulillahirrabbilalamin Di video saya kali ini Kita akan membahas tentang pesawat sederhana Sebelum kita membahas lebih lanjut Langkah baiknya kita review sejenak Matahari sebelumnya Yaitu tentang usaha dan daya Usaha itu adalah gaya yang bekerja pada benda Yang menyebabkan benda mengalami perpindahan Rumusnya W sama dengan F kali delta S Atau S saja tidak apa-apa Tapi untuk usaha Usaha akan bernilai Itu jika F Arah gaya F itu searah dengan arah perpindahannya Terus kalau daya itu usaha persatuan waktu Atau P sama dengan W per T Oke untuk bahan ajarnya masih tetap sama ya Terus nanti ada tambahan tugas di akhir video Pesawat sederhana Itu berasal dari dua kata yaitu pesawat Pesawat itu alat ya Alat yang digunakan manusia Sederhana itu artinya tidak rumit Artinya bisa dibuat sendiri tanpa memerlukan teknologi tinggi Jadi pesawat sederhana itu adalah Alat yang digunakan untuk membantu Mempermudah kerja atau usaha manusia Ya itu definisi dari pesawat sederhana Macam-macamnya disini kita akan bahas Cuma empat ya Sesuai dengan apa yang ada di buku Itu yang pertama ada tuas atau pengungkit Yang kedua ada bidang miring Ada katrol dan roda berporos Oke kita bahas satu persatu Yang pertama ada yang namanya pengungkit Ya Prinsip kerja pengungkit adalah Menggandakan gaya kuasa Dan merubah arah gaya Terus besar gaya Gaya yang dilipat gandakan Dapat diketahui Dari nilai keuntungan mekanis Ya disini ada KM Sama dengan FB per FK Sama dengan LK per LB Ya Jadi ini menggunakan rumusnya nanti Itu Kamu tutup salah satu ya Kalau misalkan Yang diketahui itu FB dan FK Dan ditanyakan KM Maka LK per LB nya Gak usah dipakai Ini gak usah dipakai Ditutup Ya Sehingga rumusnya jadi KM sama dengan FB per FK Kalau misalkan FB per FK nya Gak perlu Ini ditutup Jadi rumusnya KM sama dengan LK per LB Kemudian juga Kalau KM nya gak diperlukan Ini bisa dihilangkan Gitu ya Jadi saya tulis seperti ini KM itu keuntungan mekanis FB itu gaya beban Jadi beratnya itu berapa Dari beban yang mau diangkat Dipindahkan FK itu gaya kuasa Atau gaya tekan Kalau LK itu jarak Dari titik tumpu Ke gaya kuasa Dan LB itu jarak Dari titik tumpu Ke gaya beban Seperti itu ya Ini contoh dari tuas Atau pengungkit Jadi kuasa Kalau kita pakai gunting Itu kan Yang kita tekan kan bagian sininya Gak mungkin bagian sini kan Ya Ini namanya Gaya kuasa Kalau beban itu Benda yang mau kita Beri perlakuan Bisa yang akan kita potong Atau kita angkat Itu namanya Gaya beban Ya Kalau titik tumpu itu Tempat porosnya Demikian juga untuk ini Ya Bersama titik tumpunya disini Bebannya itu Ya batu ini Kuasanya itu Tempat pegangan kita disini Ya Untuk pengungkit jenis pertama Itu cirinya adalah Titik tumpunya ada di tengah-tengah Jadi Untuk pengungkit jenis pertama Itu cirinya adalah Titik tumpunya ini Ada di tengah Artinya ada di antara Kuasa dan bebannya Contohnya disini ada Apa saja Ada Apa ini Ini jepit ya Ada klip Kertas Ini ada Palu Tapi yang dipakai ini Yang bagian belakangnya Untuk Mengambil Pakunya Bukan palunya Ini ada di catut Ada tang Ada apa ini Ini Itu apa Jepit rambut ya Terus ini ada Gunting Yang ini Ini fungsinya bersama dengan Catutnya ini ya Catut Alat untuk mengambil Paku Terus disini ada Jungkat-jungkit Nah coba kamu perhatikan Yang bagian tengah Itu adalah Titik tumpunya Contoh yang gunting ya Ini kuasa Titik tumpu Dan Beban Oke Untuk pengungkit jenis kedua Itu yang ada di tengah Itu adalah Bebannya Ya jadi bebannya Diletakkan di tengah-tengah Di antara Titik tumpu Dan Kuasanya Contoh yang Contoh yang pertama Disini ada Ini alat Pemecah kemiri Ya Jadi Kemirinya Taruh tengah Titik tumpunya disini Dan Gaya kuasanya disini Terus disini Ini ada Gambar Alat pemotong kertas Yang Kalau Kalau kalian Pergi ke Tukang fotokopi Itu pasti ada Alat yang ini ya Alat untuk Memotong kertas Terus yang Gambarnya sebelah kiri Ini adalah Alat pembuka Botol Tutup botol Ya Oke Untuk pengungkit jenis ketiga Itu Kuasanya ada di tengah Ya Di antara Beban sama Titik tumpu Contoh Ini Stapler Ya Ini stapler Bebannya disini Kuasanya di tengah-tengah Titik tumpunya Di ujung sana Terus Contoh berikutnya Disini ada Pinset Ini pinset ya Pinset Pinset itu Ada yang memakainya Untuk mencabut Rambut Atau bulu Itu namanya Pinset Terus ini ada Skop Ada cangkul Ya Oke Kalau kamu pegang Skop atau pegang Cangkul Itu kan kuasanya Di tengah Titik tumpunya Dimana Titik tumpunya Adalah Di Lengan Tangan kita Bebannya Ya di ujung Skopnya itu Ya Jadi skop Atau cangkul Itu bisa dikategorikan Sebagai pengunggit Jenis ketiga Ya Dengan titik tumpunya Itu Bahu kita Kuasanya itu Tangan Dan Bebannya itu Di Sininya Atau bisa dikategorikan Sebagai bidang miring Kenapa? Karena Bagian Ujungnya itu Miring ya Sehingga Terlihat Lancip Selanjutnya Ada yang namanya Bidang miring Kalau Ya Bidang miring adalah Satu bidang datar Yang diletakkan miring Atau Membentuk sudut tertentu Hingga dapat Memperkecil Gaya kuasa Ya Bisa diperhatikan Ini misalkan Ada bidang miring ya Kemudian Saya mau menaikkan Suatu benda Ya Katakanlah kotak Ini adalah bendanya Ini adalah S ya S itu Lintasan Lintasan Bidang miringnya Dan ini ada H H ini adalah Ketinggiannya Oke Untuk keuntungan mekanis KM sama dengan FB per FK Atau sama dengan S per H Nanti Perhitungannya Kita Jelaskan Kita bahas Di pertemuan selanjutnya Oke Contoh bidang miring Disini ada Baji ya Contohnya ini Ada kapak Pisau Obeng Sekrup Terus ada juga Ya Itu tadi Bidang miring Kalau kita mau Menaikkan suatu benda Ini dibuat miring Supaya apa? Supaya lebih Mudah Disini ada Jalanan di Daerah pegunungan Dibuat miring juga Disini ada Perosotan Oke lanjut Katrol Ya Prinsip kerja katrol Adalah Merubah arah Gerak benda Dan melipat Gandakan Usaha Ya Contohnya adalah Katrol sumur Dengan keuntungan mekanis FB per FK Gaya beban Dibagi Gaya Kuasa Terus macam-macam katrol Disini ada Tiga macam Yang pertama Katrol tunggal Tetap Jadi Katrolnya Cuma ada satu Dan tetap Artinya tidak Berpindah-pindah Ya Katrol tunggal Ini memiliki Keuntungan mekanis Satu Yang berikutnya Ada namanya Katrol tunggal Tapi bergerak Ya Contohnya ini Katrol yang ada di Flying Fox Ya Bapak-bapak ini Sedang naik Flying Fox Nah Yang ditungganginya Itu Dia bertumpu Pada Sebuah Katrol tunggal Tapi Katrolnya bergerak Berikutnya Ada katrol majemuk Nah Ini katrol majemuk Itu contohnya Misalkan Ya Ini Peralatan Mekanik Yang dipakai oleh Tukang PLN Ya Atau Tukang konstruksi Ini Tukang PLN Sedang mengangkut Trafo Trafo kan berat Itu diangkut Pakai katrol majemuk Seperti itu Untuk menentukan Keuntungan mekanis Ya Untuk katrol tunggal tetap Itu KM-nya satu Ya KM-nya satu Kenapa satu Karena Gaya kuasa Sama gaya bebannya Itu sama Tapi Untungnya Enaknya apa Katrol tunggal tetap Itu Merubah Arah Gayanya Ya Jadi Kalau kita Menarik Beban Langsung Ditarik ke atas Sama Ditarik pakai katrol Itu kan lebih enak Pakai katrol Meskipun Beratnya sama Ya Nggak ada pengurangan gaya Terus yang kedua Katrol tunggal Bergerak Atau Katrol tunggal Bebas Itu memiliki Keuntungan mekanis Dua Kok bisa Dua Pak Ya Jadi Keuntungan mekanis Itu Bisa ditentukan Dari jumlah Tali yang menahan Beban Tali yang menahan Beban Disini kan ada Dua Yaitu Tali yang terhubung Sama sini Ini kan menahan Beban juga Sama Tali yang menahan Ini Sama Tali yang Terhubung Sama Gaya kuasanya Jadi Satu Dua Jadi Memiliki KM Dua Kalau yang Katrol Majemuk Itu Untuk menentukan Keuntungan mekanisnya Itu bisa Dilihat Dari jumlah Tali yang menahan Beban Oke Bebannya kan ini Ya Bebannya ini Ditahan oleh Berapa jumlah Tali Ada Satu Dua Berarti Keuntungan mekanis Dari katrol Majemuk Di gambar ini Adalah Dua Seperti itu Ya Oke Ada pertanyaan Oke Kalau tidak ada Kita bisa lanjut Selanjutnya Ada yang namanya Roda berporos Roda berporos Merupakan roda Yang dihubungkan Dengan sebuah Poros Yang dapat Berputar Bersama-sama Ya Keuntungan Roda berporos Yaitu Pertama Untuk Menggeser Benda Agar jadi Lebih ringan Dan memperkecil Gaya Gesek Ya Untuk menentukan Keuntungan mekanis Itu bisa Dilihat Dari jari-jari roda Dan jari-jari poros Jari-jari roda Dibagi jari-jari poros Ya Ini contohnya Jadi Yang dimaksud Dengan jari-jari roda Itu ya Jari-jari rodanya Ini Bannya ini Jari-jarinya berapa Kalau jari-jari poros Itu Porosnya ini loh Nah Ini Kesini Ya Jadi Dari pedal Pedal Untuk mengayuh ini Ke porosnya Sini Itu namanya Jari-jari Poros Seperti itu Yang kedua Ini Contoh dari Roda berporos ya Itu Rautan pensil Ya Oh iya Sudah selesai ya Apa Apakah Ada pertanyaan Kalau Tidak ada Sudah jelas Silahkan Dikerjakan Tugas dari saya Ditulis Di buku tulis Ya Atau di kertas lembar Dan silahkan Difoto Dan dikirim Ke nomor WA saya Paling lambat Pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat Berikut adalah Tugasnya Ya Mudah Tanpa Hitung-hitungan Hitung-hitungannya Di pertemuan Selanjutnya Oke Saya kira Sudah cukup ya Semoga Apa yang kita Pelajari hari ini Menjadi ilmu Yang bermanfaat Akhiran Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati